terlalu banyak writing-nya, takutnya nanti nggak cukup juga waktunya ya. Jadi kita nggak punya banyak waktu untuk berbicara tentang writing-nya. That's why saya dibatasi sampai lima writing-nya kayak gitu ya. Let's see, kalau misalnya nanti masih bisa kita berbicara, masih ada waktunya, setelah kita discuss lima writing ini, that means probably next week kita bisa nambah sampai enam writing ya. Oke, dan bagusnya, itu lagi ya bagusnya, if you send your writing, itu in the early morning atau misalnya jauh ya, far before we start the class, jauh sebelum kita mulai kelasnya, I'll have much time juga untuk bisa kasih feedback yang maksimal juga ya. That's why biasanya tuh yang kasih writing-kirim yang deadline-deadline, itu biasanya yang udah nggak terlalu banyak waktu untuk berpikir sayangnya, kira-kira ini nggak cocok nggak ya, kayak gitu ya. So that's why I encourage nanti untuk next week juga, pertemuan selanjutnya, kalau bisa writing-nya dikirim cepat ya, supaya saya juga bisa kasih banyak feedback-nya untuk ini, kata-katanya semua. Oke, that's for my brief introduction, sebelum kita discuss writing-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya, bisa ya. By the way, ini suara saya jelas kan, kedengaran kan? Jelas, mister. Jelas, mister. Oke, kita mulai dengan Mia. Mia, are you here? Halo Mia? Belum ada Mia ya di sini ya, berarti kita nanti discuss writing-nya Mia kalau belum ada. Mia kayaknya yang ini, yang lebih banyak kirim, lebih awal kirim writing-nya Rizka? Aduh, Rizka? Nggak ada. Oke, nggak ada Rizka juga, yaudah kita pindah lagi ya. Nirwana? Nirwana? Nggak ada? Aduh, justru yang kirim writing-nya ini yang mau dibahas writing-nya aku nggak ada. Oke, kita lanjut ke Habibi. Nah, ini pasti ada. Ada? Habibi? Habib? Tunggu, mister. Kayaknya bukan Habibi deh itu. Itu kayaknya mister Ari deh. Oh, mister Ari. Mister Suria. Ini kayak mister Suria, mister Habibi, siapa ya? Iya, namanya Suria Habibi, mister. Tapi yang tulisan yang di atas itu bukan tulisan saya. Oh, iya. Tunggu, saya lihat dulu ya. Punyanya Trisnandar. Betul. Tunggu, saya. To the best of my knowledge. Sorry. Oke, sorry, sorry, sorry ya. Ini kayaknya salah nama tadi. Oke. Oke, ke yang pertama. To the best of my knowledge. Itu tadi saya searchin juga. Is it formal if you want to use to the best of my knowledge? Oke, itu katanya nggak apa-apa. If you want to use to the best of my knowledge. Asalkan jangan pakai as far as I know ya. Jadi kalau kalian misalnya ada kata as far as I know, ini aja gantikan ya. Karena kan artinya to the best of my knowledge itu adalah sejauh yang saya tahu. The difference between daydreaming and dreaming. By the way, daydreaming kalian tahu kan? Daydreaming kan itu melamun ya? Ya. Ya, melamun. Melamun, sorry, melamun. The difference between daydreaming and dreaming when sleep is physical condition. Nah, kira-kira di sini kenapa saya garis bawahi when sleep? What's wrong dengan kata when sleep? Kayaknya mengacu ke keduanya itu misalnya terjadinya seolah-olah. Oke, mengacu keduanya. Tahu nggak aturan penggunaan when? Tahu nggak aturan penggunaan when? Penggunaan when itu, ya, penggunaan when itu, kita bisa ada konektor, when kan itu konektor ketika ada subjeknya ya. Nah, ketika ada subjeknya. Nah, pertanyaannya di sini, mana subjeknya? Belum ada subjeknya kan? Setelah yang konektor kan harus ada subjek. Kemudian, meskipun kita harus singkat misalnya begini. When sleeping itu nggak boleh juga. Kenapa nggak boleh? Penyingkatan untuk konektor when, itu nanti subjeknya, ya, itu nanti subjeknya harus, apa, harus benda hidup atau harus manusia. Kenapa harus manusia? Kayak gini nih. Saya kasih contoh ya. When, siapa tadi? Mr. Mr. siapa lah ya? Mr. Surio namanya ya? Lupa ya? Mr. siapa tadi nih yang ini? Ari. Sampai ya. When Mr. Ari, eh, sorry, sorry. When Mr. Ari study, study English, he wrote all the tenses. Kayak gini kan? Nah, ini bisa saya singkat. Kenapa bisa saya singkat? Subjeknya sama. Mr. Ari. Ya kan? Subjeknya sama. Berarti Mr. Ari-nya saya hilangkan karena subjeknya sama. He-nya saya ganti dengan Mr. Ari. Otomatis ketika saya hilangkan subjeknya, nanti verb-nya ini akan berubah menjadi verb ing. Kayak gitu ya. Berarti when studying English, Mr. Ari wrote all the tenses. Pertanyaannya di atas, ketika kita singkat di sini, nanti doesn't make sense. Tidak masuk akal. Soalnya nanti masa, ya masa nanti subjeknya di sini yang mau digantikan adalah the difference. The difference is sleeping. Tidak masuk akal kan? Kalau gitu kita mau ganti apa? Kalau gitu ada yang tahu enggak? Kita ganti apa di situ kalau gitu? When while people. Apa? Tapi katanya ini mau disingkat. Katanya langsung mau bilang ketika tidur, ketika tertidur kayak gitu kan? Atau ketika sleeping kayak gitu ya. The difference between day dreaming and dreaming pada saat tidur kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Maksudnya kan? Betul, Minta. Berarti kita pakai juring aja tuh. Kenapa? Juring itu adalah preposisi. Dan juring itu artinya apa? Bisa artinya ketika atau bisa artinya selama. Itu dua alternatif ya untuk pengertian dari juring. Jadi juring itu juga dia bisa menggantikan when. Bisa ya? Oke, Minta. Oke. Nah, disini yang tadi saya lihat physical conditions pakai S atau enggak ya? Iya, tadi disini saya bingungnya tapi ada beberapa reference yang bilang katanya physical conditions itu boleh. Kayak gitu kan? Pakai S juga boleh. Pakai enggak S juga boleh. Karena itu dia countable bisa uncountable bisa dihitung, bisa tidak dihitung juga. Tapi disini mungkin kalau saya ya saya enggak mau pakai is disini. Soalnya ketika kita pakai is disini it's too kayak masih kita belajar banget tuh bahasa Inggris. Ini kayak kita seolah-olah enggak ada skill bahasa Inggris sama sekali terus kita disuruh translate kata per kata. Jadi saya mau ganti kata is disini supaya lebih natural lagi. Lebih mantap lagi versi writingnya daripada pakai is. Kira-kira pakai apa? Harusnya R.D. Apa? R.D. Kalau R juga tambah salah. Udah cucuk tadi is. Tapi saya mau ganti kata isnya aja. Supaya lebih mantap. Kira-kira apa? Saya pakai lies ya. Lies on physical condition. Kenapa harus pakai lies on? Lies on itu artinya terletak. Kenapa? Ini lebih berbobot katanya daripada is. Daripada kata to be. Kalau dibilang lies on itu artinya terletak. Lies on itu kalau dilihat level bahasa Inggrisnya itu dia B1 atau C1. Tapi kalau is, dia itu A1. A1 itu means elementary banget. Jadi kayak basic banget. Dapat enggak? Karena saya maunya di sini Mr. Ari itu bukan lagi belajar bahasa Inggris yang start dari basic. Harus sudah level up-nya ya. Karena kan ini sudah mengarah ke writing. Bukan mengarah ke speaking. Tadi kata-kata is itu kayak somehow masih speaking banget kelihatannya ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Nomor dua. Selanjutnya. Daydreaming is imagination. Nah ini lagi. Tapi enggak apa-apa ya. Daydreaming adalah imajinasi for some people when they need to lift up their feeling or has a conflict. Nah many times I've told you guys, pemakaian have dengan has itu kalau bisa dihindari ya dalam writing. Saya enggak bilang ini salah, tapi I encourage you, saya encourage kalian untuk sebisa mungkin cari kata lain selain has. Karena kenapa? Kalau memang kalian mau berbobot writing-nya, jangan pakai has lagi ya. Ada kemarin itu yang kita sudah diskusikan. Justru itu ketika diberikan feedback, kalau bisa ditulis kata-katanya semua kayak gitu. Supaya nanti enggak buat kesalahan yang sama lagi. Kayak gitu ya. Oke Mr. Sambil nulis. Lift up di sini, kira-kira kita ganti apa? Biasanya kalau meningkatkan perasaan kayak gitu kan. Iya betul. Kita pakai apa sih? Jangan pakai chrasselvob ya. Kalau bisa kita hindari juga chrasselvob. Karena chrasselvob itu memang bisa dipakai untuk writing kayak gitu kan. Tapi kalau masih ada satu kata yang bisa mewakili daripada kita pakai chrasselvob. Chrasselvob kan itu ada dua kata. Lift dengan up. Tapi kalau ada vocabulary yang bisa langsung gantikan kayak gitu cuma satu kata aja. Kita pakai satu kata aja daripada kita pakai chrasselvob. Takutnya nanti kalau kita keseringan pakai chrasselvob, itu dia nanti mainnya di speaking, bukan mainnya di writing. Kayak gitu ya. Berarti kita ganti apa sini? Lift up. Arouse aja. Arouse. Hasnya di sini kita ganti apa guys? Hasnya kira-kira apa? Poses ya. Kemarin itu aku udah bilang poses kayaknya. Atau poses konflik. Poses ya. Misalnya, ketika mereka harus menguruskan perasaan mereka atau poses itu aja. Mempunyai kan? Nah, konflik pokoknya jangan pakai ini. Jangan pakai chrasselvob ya. Kebetulan juga kenapa nggak boleh tadi pakai chrasselvob itu grammar-nya udah salah ya. Soalnya kenapa? They kan ini pasangannya buat have. Bukan buat has ya, mister ya. Oh, day ya. Oke, oke. Bukan day has, tapi day have ya. Bisa ya? Betul, betul. Oke, mister. Terima kasih. Ya, belum selesai, mister. Oke, yang di sini juga. Nah, ini nih. While. Sama nih tadi ini ya kan. Sama tadi kasusnya. Nah, ketika kita singkat, coba ketika saya bilang kayak gini ya. Soalnya kan subjeknya adalah day nanti ya. Day-nya mengarah ke people. Berarti kalau saya bilang kayak gini, when people are no solutions to it. Itu kan kayak aneh kan? Jadinya kan? Soalnya kalau saya mau lengkapkan kalimatnya seperti itu nanti jadinya. Misalnya, imagination for some people when they need to arouse their feeling or possess a conflict. Kayak gitu kan? While people are no solutions to it. Berarti udah aneh kan? Udah aneh kan jadinya? Yaudah, kita nggak usah pakai. Kita harus kasih kata bantu di sini. Kira-kira kata bantunya apa? Kita bisa pakai ini aja ya. Having no solutions to it. Kayak gitu ya. Supaya ada kata kerja di sini. Dan dia bakalan bisa mengisi noun-nya di sini. Nggak boleh langsung noun di situ. Karena nanti aneh kalau kita lengkapkan kalimatnya. Berarti kita punya kata kerja. Oke, kata bantu kerja di situ supaya nanti ada objeknya di sini ya. Oke. It is identified as the best way to find ideas that are suitable for what they wanted. Nah, ini nih. Di sini tadi ada kata-kata unik, kata-kata baru. Dan kata-kata barunya itu kalian bisa pakai juga ya. Itu sudah mengarah ke C1. C1 itu that means writing-nya itu berbobot banget writing-nya. Kira-kira yang bisa tebak situ, yang mana tuh? Yang bisa tebak. Maksudku, yang bisa tebak kata C1-nya yang bisa masuk, tapi ini-nya masih tetap sama tuh. Apa? Kira-kira. Ini kan panjang banget. They are suitable for what they wanted. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira. Gak ada? Oke, yaudah. Kalau gitu saya ganti. Gimana kalau saya ganti ini? Which meat their needs. Sama gak tadi artinya? Sama ya? Sama ya? Sama, mister. Nah, ini kata meat. Meat ini artinya satisfy atau memenuhi. Meat ini kelas katanya, meat bukan artinya bertemu di situ ya, tapi di situ artinya memenuhi. Dan meat yang saya lihat tadi ini, ketika memenuhi kebutuhan, meat their demands, meat their needs, kayak gitu kan, itu sudah masuk di C1. Di Cambridge ya. Untuk pemakaiannya. Jadi bukan lagi A1 atau B1. Tapi dia sudah masuk ke C1. Bisa ya? Berarti ini pay attention juga. Untuk pemakaian verb-nya. Daripada tadi yang bilang, apa itu? Yang ini kan? They are suitable for what they want. Itu kayak seems informal, masih kurang formal. Kedengerannya ya. Kita di sini adalah writing, seolah-olah kita menulis untuk apa ya. Misalnya menulis yang berbobot ya, bukan menulis untuk speaking. Bisa ya? Menulis untuk dibaca orang. Bisa ya? Iya, Mika. There is some evidence. Nah, ini lagi. Aduh, gak usah pakai deris ya. Langsung aja. Langsung aja. Some evidence indicates. Langsung aja. Gak usah pakai deris. Some evidence indicates that hallucinations can create some powerful passion according to bla bla bla. In contrast, dreaming at night is when. Nah, ini kayak is when. Kira-kira. Kita gak usah pakai is lagi di situ ya. Terlalu banyak kata is-nya di dalam nanti. Terus gak efektif juga. Kira-kira apa? Diganti is di sini. Ada yang mau kasih pendapat? Gak ada? Belum ada. Yaudah, saya ganti is. Ocursia aja ya. Kayak gitu. Oke. Dreaming at night occurs when brain activity processes all information. That is because while sleeping. Kayak gitu ya. Nah, ini nih. Ketika kalian mau pakai konektor depan. Ini kan ada dua kalimat dan sini. Ini kan udah cocok kan? Cocoknya kalau misalnya saya bilang kayak gini. When people sleep. Kayak gitu kan? Sama aja tadi di atas ya. When people sleep bla bla bla. Berarti kan udah cocok kan? Dia singkatnya udah cocok. Karena sama-sama subjectnya lagi ada di sini. People-nya. Berarti while sleeping. Nah, yang salahnya di sini kenapa? Karena tidak ada. Tidak ada apa? Koma. Koma. Tidak ada koma. Jadi kita taruh koma juga ya. Sebelum because ya. That is because di dalamnya itu while sleeping ya. Dia while sleeping-nya diapit dua koma. While sleeping, people subconsciously are going to try to remember what all happened before they sleep. Nah, yang ini nih pertama. Yang pertama ini saya lupa tadi. Kira-kira ada yang mau berpendapat kenapa saya garis bawah? Going to try. Going to. Ada yang mau kasih saran dulu? Yuk, kita diskusi sama-sama supaya kita yang jelaskan. Supaya aktif yuk. Ini salah secara grammar. Kenapa salah secara grammar? Kenapa? Karena? Simpel future ya, mister? Ya, future. Emang ini future. Kayak gitu kan. Emang ini future. Tapi kesalahannya adalah kalau pakai going to harus pakai apa? To be ya. Harus pakai to be. Gak boleh gak ada to be. Ya, harus pakai to be, mister. Kayak gitu ya. Wait a minute ya. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Tapi, by the way, going to itu informal juga. Ternyata less formal. Kita gak boleh pakai going to. Misalnya sih, ada R ya. People are suspensi atau suspensi are going to try. Berarti kita gak boleh pakai going to ya. Karena dia termasuk informal juga. Berarti kita pakai apa dong kalau gitu? Will. Oke, good. We'll try to remember what all happened. Nah, ini nih. What all happened ini bisa saya ganti satu kata aja. Kira-kira apa? Karena ini masih kentara banget speaking-nya ini. All the events aja ya. Daripada tadi pakai what all happened, kayak gitu ini aja. All the events. Before they sleep. I strongly believe the disability of blah-blah-blah. Ini harus taruh koma juga ya. Jangan lupa. Perhatikan juga koma ya. Disability of both daydreaming and dreaming is located in visual condition when studying English. Sorry. When studying English. Ada pertanyaan dulu. Yang lain. Yuk. Mr. Ari atau yang lain. Ada pertanyaan di writingnya dulu. Saya ada, Mr. Iya, iya. Yang mana? Saya ada di... There is some evidence indicates death itu. Iya. Itu saya kan coba... There is di sana. There is some evidence indicates death itu. Maksudnya... For example, Mr. itu... Kalau yang saya... Ya, mohon dikoreksi kalau salah ya, Mr. ya? Iya, iya, iya. Maksudnya itu saya... Itu paling hedging ya? Oh, hedging. Oh, iya. Kalau hedging boleh. Kalau misalnya mau adakan hedging kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi tadi masalahnya kalau misalnya mau pakai hedging kan mungkin hedging itu bukan cuma there is kayak gitu kan. Banyak banget hedging. Misalnya probably, perhaps kayak gitu kan. Jadi artinya kayak gini. Kalau misalnya mau pakai there is some evidence terus ada indicates. Kalau aku hilangkan ini, apa bedanya? Oh, masih sama ya, Mr. ya? Iya, sama aja kan. Oke. Kayak gitu kan. Tadi kalau misalnya Mr. pakai ini there is kayak gitu kan. Nanti takutnya salah juga nih verbnya kayak gini. Verbnya itu nggak boleh pakai indicates. Soalnya kenapa nanti ada dua verb. Indicates dengan is. Itu nggak boleh ketemu dalam satu kalimat. Karena sama-sama kata kerja. Yaudah kalau cuma satu kata kerjanya, pakai indicating. Oh gitu, jadi non ya? Iya, dia jadi verb ing. Karena kenapa nanti is-nya di sini bakalan menjadi verb aslinya. Nanti kalau misalnya sini tetap pakai indicates, nanti verb aslinya mana? Is atau indicates. Kayak gitu ya. Oke. Iya, nggak ada bedanya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya. Yang sleeping sama having. Yang mana? Itu yang singkat ya? Yang that is because, while sleeping, people. Sleep-nya itu dia disingkat ya? Iya. Dari are sleeping, are dihilangin. Iya. Bisa people are sleeping atau bisa people sleep. Nah, ketika people sleep kayak gitu kan, itu kan aturannya ketika dia ada penyingkatan, konektor, ketemu dengan subject, terus ketemu dengan verb 1, nanti verb 1-nya di-verb ingkan. Kayak gitu kan, terus subject-nya dihilangkan. Nah, ketika ada subject, terus ada to be, ada R-nya atau is-nya atau am-nya kayak gitu, untuk hilangkan yang subject dengan to be-nya saya. Karena kan udah jadi verb ing. Kayak gitu ya. Begitupun dengan yang having ya, sama ya konsep-nya. Menghilangkan subject sama to be. Post-seks, konflik, while having, no solution. Jadi having juga. Iya, iya, iya. Tentu dihilangin. Having-nya kan disini mengarah ke people nanti. People yang nggak punya solusi. Iya. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Terima kasih, Mister. Iya, sama-sama. Oke, jangan lambat ya di kirmu writing-nya. Oke, siapa lagi yang di atas? Kita lihat yang di atas lagi. Kita mulai yang di atas lagi. Tadi. Mia, sudah ada Mia? Aduh, ini nih. Kalau misalnya udah dikasih feedback banyak-banyak. Terus nggak ada yang ini, Rizka? Nggak ada orangnya? Nggak ada juga orangnya, Rizka? Oke. Mirwana. Nggak ada juga? Maaf, Mister, aku sudah disamanya, baru datang. Kalau bisa bersuara ya, soalnya saya langsung gini. Ini yang lain. Although both provide relaxation to the brain, dreaming at night give a better impact on mood. Kayak gitu ya. Nah, ini kata gift tadi. Gift, saya lihat, gift kayaknya itu cuma A1 semua deh. Dalam arti kalau misalnya di writing, kalau misalnya udah, kalau misalnya kalau udah ada kata bring-bring tadi itu, dia masuknya B1. Ini buat writing-nya aja lebih berbobot lagi dikit ya. Daripada pakai kata gift, bisa pakai kata provide. Provide itu lebih tinggi lagi. Lebih formal lagi daripada pakai kata gift. Berarti ini cuma saya garis merahkan untuk berikan opsi. Bisa pakai gift, tapi itu lagi konsekuensinya gift itu, kalau bisa dibilang, lower levelnya. Lebih di bawah levelnya. Nah, kebetulan kenapa juga saya garis bawah ini gift? Ada yang tahu kenapa saya garis bawah ini gift? Selain tadi, pemilihan vocabulary-nya? Tensis, Mestad. Oke, tensis-nya ya. Ini kan ada dreaming. Kayak gitu ya. Nah, kalau ada kata dreaming berarti? Gifts. Gifts, oke. Itu yang kesalahan kecil, udah harus biasa ditelit ya. Kayak gitu ya. Kalau di sini cuma dilihat lagi pemilihan katanya. Gifts, better impact on mood regulation than hallucinations. Research from Russia University found that someone. Nah, ini nih. Kemarin kan saya bilang, jangan pakai kata someone, jangan pakai kata apalagi to nobody, jangan pakai kata. Pokoknya yang abstrak semua, anything, something, kayak gitu, itu sesuatu yang ambigu. Dapat nggak? Iya, Mister. Jadi, kalau bisa hindari pakai kata someone ya. Kok gitu? Karena kenapa saya lihat someone itu informal banget dia, pemakaiannya. Kita di sini writing, bukan speaking ya. A person aja. Langsung aja ya. Found that the person who dreams, kayak gitu ya. In their sleep, has a better, blah, blah, blah. Ini kan tadi udah ada kata better di atas. Nah, ini lagi pakai kata better. Ada pilihan lain selain kata better? Ada pilihan lain selain kata. Jutuh itu kenapa tadi saya garis bawah ya? Oh, iya. Nah, ini nih. Di bawah nanti ini ada yang mau dikoreksi. Jutuh kayaknya tadi nggak ada ya? Ya, nggak ada. Berarti saya tadi bingungnya, jutuhnya mungkin setelahnya di situ adalah an increased brain activity, kayak gitu ya. Berarti itu ya, Mister. Kata dianggapnya non ya? Iya. Jutuh increase brain activity. Activity many activities, daily activities. Kayak gitu, berarti bisa dihitung noun-nya ya. Berarti pakai n-nya aja di situ. Emotions, jutuh increase brain activity at the beginning of the dream period. Nah, ini. Kita masuk di sini yang penting-pentingnya ya. Those who dream, have. Nah, ini kan kamu dua udah tadi pakai kata have, has. Ada lagi tadi di atas ya. By the way, have dengan has itu sama aja dengan kasusnya gift tadi. Itu kalau bisa dibilang, dia itu masih level A1. Masih level beginner untuk pemilihan kosa katanya. Jadi kita ganti have di situ apa. Tadi bawah kayaknya ada udah segeser tadi. Di mana kalau saya bilang ini? Perform. Bisa nggak? Bisa. Oke, perform. Pakai perform aja ya. Perform more varied alternatives in problem solving than those who do not. Nggak usah diulang lagi kata-katanya ya. Sebenarnya kan udah ada kata dream di sini ya. Berarti kita nggak usah pakai di situ. Who do not while sleeping. Kayak gitu ya. Furthermore, dreaming. Ini ya maksudnya apa? Dreaming in the sleep. Apa in the sleep. Itu maksudnya apa? Itu kayaknya tipoders. Dreaming ketika bermimpi di dalam tidur juga membolehkan itu. In. Oke, kalau gitu during aja ya. Dreaming during sleep. Bisa? Nggak usah kasih indah ya, mister. During sleep gitu langsung ya. Iya, during sleep. Soalnya kan ini. Sleep itu bisa noun ya. Dreaming during sleep may rest the body completely. Nah, ini kata des. Kalau misalnya kalian mau pakai kata des ya, guys ya. Kalian harus pastikan untuk pemakaian kata des. Des itu kan artinya oleh karena itu. Dan untuk pemakaian kata des itu kita harus pakai koma. Terus ada N-nya. Oke ya. Ini nih contohnya. Contohnya seperti ini. Dia pakai kata des. This plan will reduce waste pakai koma and thus cut cost. Kayak gitu ya. Terus mana lagi ya? Pakai des. Nah ini aja. They plan to reduce stop and thus cut costs. Berarti dia pakai N. Ya? Bisa ya? Berarti kalau misalnya-misalnya... Tetap perlu koma ya? Hah? Perlu koma ya? Bisa. Perlu koma. Ini kayaknya nggak pakai koma di atas ya. Nggak pakai koma. Tapi menurutku pakai koma aja sih. Soalnya kan N itu biasanya diikuti dengan koma. Oke, Misner. Oke. Itu ya. Produce a new energy in the morning. This obviously different from... Nah ini. Kalau misalnya kalian dapat... It is different from... Itu masih speaking banget. Jadi kita ganti ya. Kalau gitu apa kita gantikan? Yang pakai simple present. Yang pakai kata kerja. Bukan pakai kubi. Kira-kira apa? Saya hilangkan isinya ya. This obviously... Diverse. Itu ya. This obviously berarti ini... Nyatanya berbeda dengan... Nah, diverse from ini... Sama aja artinya tadi. Different from. Tapi kalau diverse itu... Dia udah kelas katanya kata kerja. Bukan to be... Bukan adjektif ya. From people who daydreaming. Nah ini salah nih. Kalau who daydreaming. Soalnya kan kalau misalnya pakai... Ini kan kata kerja pakai voting. Kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya kata kerja pakai voting. Gak ada tuh. To be-nya di sini ya. Berarti harus diadakan to be-nya. Atau alternatif kedua. Daydream aja. Who daydream. Jangan pakai who day... Apa itu? Who daydreaming. Nah itu ada dua alternatif ya. Yang kalian bakalan bisa pakai. Who are daydreaming. Atau who daydream. Itu terserah. Bisa ya. Since their body are still awake. Even though their brains are relaxed for a moment. Ada pertanyaan? Yuk. Ada yang mau pertanyaan? Mau tanya, mister. Berarti kita boleh menggunakan sambuan itu ketika di-speaking ya. Kalau misalkan di penulisan lebih baik semuanya diganti a person. Ataukah boleh menggunakan sambuan pada aspek-aspek tertentu. Kalau sejauh saya ya. Saya biasanya tuh lihat di Instagram juga. Kayak gitu kan. Itu kan ada share-share juga yang formal dengan informal. Itu saya lihat kebanyakan sambuan itu gak dipakai. Kalau di writing dia pakainya tuh mengarah ke speaking. Kayak gitu. Nah untuk ininya bisa pakai a person, people, society, residence. Itu tergantung lagi dari ininya. Dari konteks kalimatnya. Kayak gitu ya. Kalau misalnya, misalnya orang-orang yang mendukung environment berarti environmentalist. Orang-orang yang suka melamun berarti daydreamer. Dapat. Itu kan sudah ada kosa katanya sendiri. Daripada pakai sambuan kayak gitu kan. Samuan itu seseorang kayak gitu. Dan itu less formal daripada kita pakai a person. A person itu lebih more formal. Bisa ya? Ya mister, terima kasih. Iya, sama-sama. Mister, itu yang pertama gak ada subjeknya ya? Yang mana? Yang mana? Yang untuk but provide a session to the brain. Yang pertama kali mulai. Ini ada subjeknya. Both itu subjeknya. Iya. Both bisa jadi subjek ya. Both itu artinya keduanya. Both ini mengarah ke yang tadi, yang di atas. Yang di pertanyaannya kayak gitu. Kalau udah pakai kata bot, bukannya harus dijelasin abis terapa itu botnya? Iya. Karena kan udah jelas tadi di atas. Di pertanyaannya. Daydreaming dengan dreaming. Apalagi udah ada detail kan. Ini penjelasannya bahwa dreaming dengan daydreaming. Udah ada kok. Kalau misalnya udah ada, di ininya boleh dipakai. Tapi kalau misalnya mau buat spesifik lagi, that's okay kalau misalnya, although both daydreaming and dreaming provide, blah, 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 blah. It means night gives a better impact on mood, regulation, halusinasi. That's okay. Bisa ya? Ada lagi yang bertanya? Tentu nggak? Tentu nggak? Oke, udah. Kita mengarah lagi ke di atas. Yang di atas. Mia? Udah ada Mia? Belum ada Mia ya. Kayak gitu ya. Oke. Kita melangkah. Nirwana. Nirwana. Oke. Belum ada Nirwana. Yaudah. Kita yang ada lagi. Tadi udah habibu ya. Ah, Mister Surya. Yuk, Mister Surya. Ya. Oke. Oke. Inisialnya, itu tidak mengecewakan, oke, that daydreaming sometimes. Sometimes, 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 tadi saya cek juga ya. Mending pakai kata occasionally daripada sometimes. Karena sometimes itu tingkatannya di bawah daripada occasionally. Jadi pakai occasionally aja ya. Lebih more formal. Ya, bisa ya? Initiative as wasting time activity. Nah, kenapa saya garis bawah ini wasting time activity? nanti wasting-nya mengarah ke activity, time-nya mengarah ke activity. Harusnya kan wasting-nya mengarah ke time-nya ya, ya kan? Dapat nggak, Mister Surya? Takutnya nanti kayak gini kan? Kalau misalnya saya kasih basic pemahaman kayak begini. Smart, beautiful, beautiful, Oke gitu ya. Yang cantik, orangnya. Apa? Wanitanya. Yang pintar, wanitanya. Oke gitu ya. Berarti cantik dan pintar. Di atas nanti itu aktivitas, Waktu mengarah ke aktivitas, buang-buang waktu mengarah, buang-buang mengarah ke aktivitas. Nah, takutnya nanti ini wasting-nya, kalau kita cut di sini ya, misalnya kayak gini. Takutnya wasting-nya ini mengarah ke activity, time-nya mengarah ke activity. Harusnya kan, mungkin Mister maunya di sini, alu wasting-nya mengarah ke time. Supaya nanti ini dua-duanya wasting activity, nanti menjelaskan ke activity-nya. Bisa ya? Harus saya pakai as a wasting time activity. Berarti kita pakai hip-nya di sini. Nah, gitu juga tuh guys, kalau misalnya kalian takutnya nanti, misalnya lagi kayak gini ya, contoh yang lain adalah, right, eh, mana ini? Oh iya. Right, handed, men. Kayak gitu kan. Nanti takutnya, kalau misalnya saya kaya isinya, right-handed man, right-nya mengarah ke man, handed-nya mengarah ke man. Harusnya kan bertangan kanan. Berarti laki-laki yang lebih condong mengarah ke tangan kanan. Nah, harusnya kan, supaya nanti dia right-nya tidak menjelaskan ke man-nya, dan right-nya menjelaskan ke hand-nya, berarti tangan kanan kayak gitu ya. Nah, berarti saya pakai hip-nya di sini ya. Nanti dua-duanya right-handed-nya ini mengarah ke man, menjelaskan ke man-nya. Bisa? Bisa, Wasting chain activity. Ini langsung, ini titik atau apa ini, Sir? Mana, Titik ya? Atau koma, atau apa? Ini saya perbesarkan. Titik ya? Titik. Eh, tunggu, saya lihat di telegram. Iya. Soalnya tadi langsung saya kopas aja sih, punyanya tadi, Mr. Reddy, yang dikirimkan. Oh iya, saya harusnya koma, Mr. Harusnya koma, karena, oh koma ya? Ending-nya di action sih ya. Oh iya, koma kayak gitu ya. Oke, justru itu tadi saya heran, ah, ini apa ya? Titik atau apa kayak gitu. Nah, kalau gitu, emang ini koma ya? Kalau gitu, ini pakai, kenapa pakai lots off? Kan kemarin udah saya tanya kan, nggak usah pakai lots off. Karena kenapa? Takutnya nanti lots off itu jatuhnya tetap informal. Berarti yaudah, pakai ada, pakai aja match time. Ya? Jadi penggunaan, guys, penggunaan a lot of, lots of, plenty of, itu mereka itu informal. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai formalnya, pakai many dengan match aja. Many untuk bisa dihitung, match untuk nggak bisa dihitung. Bisa ya? Oke. Spending much time without actions. Kayak gitu ya. In contrary, in contrary, daydreaming has a benefit for self-reflection. Nah, ini diperhatikan juga ya. Yang tanda hip-hungannya itu lumayan seru juga. Lumayan, apa itu, lumayan crucial juga ya. Harus ada ininya. Self-reflection. Self-reflection. Harus ada hip-hungannya di situ. Spending time for a few minutes may be useful. for individual to think, blah, blah, blah. Di sini, yang keliru mungkin ya, yang keliru yang pertama ini, ini kan ada dua kalimat nih guys ya. Berarti kan, ini kan ada dua kalimat. Di dalam dua kalimat ini, kalian dapat konektor nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada konektor, ini nggak boleh kayak begini kalimatnya ya. Berarti harus ada konektornya pertama. Lah, kalau gini, in contrary itu apa? Bukan. Itu bukan dia konektor. Dia berperan sebagai laptop aja. Di situ. Berarti kita butuh konektor ya. Oke, end ya, yaudah. Kita pakein kalau gitu ya. jangan perhatikan ya. And spending a few time. Spending. Langsung aja pake. Nggak usah pake time ya. Spending for a few minutes. For a few minutes. Boleh kalau pake ini. Tapi kan a few minutes-nya udah mengarahkan time kan. Spending for a few minutes might be useful for individual to think about. Nah, ini nih. Kata think about. Think itu lumayan ini juga. Krusial juga ya. Masih-masih tingkatan level speaking. Sama juga dengan kata has tadi di atas itu. Tadi udah dikasih tau ya. Banyak banget. Bisa diganti dengan kata has kayak gitu ya. Think kira-kira mau diganti apa disini guys? Think. Oh, kenapa saya taruh tadi ini a few minutes disini? Kalau misalnya kita pake a few. Apa bedanya a few minutes dengan a few minutes? Bedanya disini a few minutes dengan a few minutes itu krusial. Kalau kalian pake a few minutes itu kayak betul-betul waktunya mepet dan hampir gak ada waktu. Berarti takutnya nanti disini secara keseruan sentenya disini takutnya berpengaruh kan. Disini kan dia mau bilang to think about their personal life issue. Berarti kalau to think about their personal life issue itu gak boleh sedikit banget waktunya kan. Gak boleh hampir gak ada waktunya. Berarti kita harus sisakan beberapa waktu kayak gitu ya. Beberapa tapi masih sedikit kayak gitu. Berarti kita pake a few. Nah, tingkatannya a few kalau kalian dapat a few friends kayak gitu. A few books kayak gitu kan. A few people kayak gitu. Berarti orangnya itu sedikit tapi tidak sedikit dengan kata view kayak gitu. Hampir gak ada orang. Tapi kalau saya bilang gini a few orang, a few people berarti itu masih lumayan ada beberapa orang kayak gitu. Sama aja nanti kalau misalnya ini saya pake a few minutes, takutnya nanti itu hampir gak ada waktu. Sedangkan disini konteksnya harus to think about. A few itu sedikit sekali gitu. Iya. A few itu sedikit sekali. Tapi a few? A few itu sedikit. Kayak gitu ya. Bedanya ya. Sama aja dengan kata ini. A little. Give me a little. Nah, ini sedikit. Tapi ini untuk kata uncountable. Tapi kalau saya bilang little, misalnya little water, itu hampir gak ada airnya. Itu kayak status-statusnya aja. Tapi kalau saya bilang little water, itu mungkin masih ada lah. Beberapa ini meal kayak gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, to think about kita ganti ponder aja ya. Ponder. Ini lebih mantep nih. Ponder itu sama jartinya. Ponder about their personal life issue. Berarti itu memikirkan tentang isu diri sendiri. Kayak gitu ya. Kehidupan diri sendiri itu juga sama dengan ponder. Tapi ponder lebih di atas lagi vocabulary-nya. Yaitu kalau gak salah tadi saya lihat B1. Kalau bukan C juga dia. Nanti kalian bisa lihat aja. Di Cambridge ya. To ponder about their personal life issue. Contributing to their time. In the other point, night dream has to be. Nah, ini kata. Has to be kan artinya itu harus. Ya, Kak Mister ya. Jangan pakai has to dengan have to. Nah, ternyata tadi has to dengan have to itu sama artinya. Lebih banyak dipakai di speaking. Berarti kita pakai mask aja ya. Night dream must be in a different figure. As people cannot. Nah, saya mau tanya. Cannot itu bisa dipisahkan atau enggak? Oh iya, enggak bisa. Enggak bisa ya. Yang boleh dipisahkan itu ada do not, does not. Dengan must not juga. Must not, bukan mustn't. Jadi enggak boleh disingkat kayak gini nanti ya guys ya. Di ratingnya kalian enggak boleh. Masen kayak gini ya. Kayak gitu kan, masennya kan. Jadi harusnya kayak gini. Must not. Tapi kalau untuk cannot, itu enggak boleh dipisah ya. As people cannot control this. Dreaming at night might be a pleasure for persons if it is related to sweetest. Aduh, ini kayaknya sweetest thing. Ini kayaknya mau curhat kayaknya sernya ya. Nah, jangan pakai ting-ting. Kan udah. Ini beberapa pembelajaran kemarin. Enggak boleh pakai ting-ting. Anything, something. Kayak gitu kan. Enggak boleh. Yaudah, kita agar siapa di situ. Ting. Momen aja ya. Iya kan? Lebih mantep kalau momen ya. Daripada kayak. Berarti momen, berarti keadaan. Daripada tadi, hal-hal kayak gitu. Ting kayak enggak enggak jelas ya. Nah, ini kan ada kata S-S. Berarti itu superlatif degree ya. Enggak boleh ketika enggak ada D-nya di sini ya. Sama juga kalau misalnya The Smartest. Enggak boleh saya bilang cuma Smartest. Misalnya, saya bilang kayak gini nih. She is Smartest Girl. Itu enggak boleh ya. In the class. In the class. Blah-blah-blah. In class aja. Enggak boleh ya. Berarti harus pakai D-nya di sini. Karena itu polanya superlatif. Karena kenapa polanya superlatif diikuti dengan IST-nya di belakang ya. Bisa ya? Oke, bisa. Oke, however. Nah, ini kata however. However itu boleh dipakai ya. Perasaan however itu kita pakai pemakaian however. Titik. Titik baru. Koma. Iya kan? Titik baru koma. However. Nah, ini kan ada lagi nobody. Nobody kita ganti. Gimana kalau saya ganti? None of the majority. Kelihatan lebih formal. None of the majority likes. Nah, saya mau ganti kata likes. Boleh enggak kalau saya misalnya? Is in favor. Asik. Asik. In favor of. Nah, ini kenapa saya pakai kata in favor. Ini saya dapat di movie-nya. Ini bukan kata sepingin ya. Karena ini mereka lagi konteksnya dalam pengadilan ya. Pengadilan yang kayaknya itu si Harry lagi di dakwa. Karena melakukan pelanggaran penyia ini kan. Spelling. Eh, spelling. Kayak casting the magic-nya di dunia bla-bla-nya. Dan di sini ada waktu pengadilan. Dia bilang, Who is in favor? Nah, ini bagus banget ya kata-kata. In favor of itu artinya menyukai. Nah, setelah saya lihat in favor ini emang lebih mantep dipakai daripada kata like. Kenapa lebih mantep? Karena in favor of itu lebih advance kata-katanya daripada kata like. Bisa ya? In favor of itu kalau enggak salah dia enggak informal. Dia formal juga. Bisa ya? Kita pakai in favor of having it in the opposite side. Nightmare. Kayak gitu ya. The experience may bring them to a joyful of life or probably suffer. Saya mau tanya, ini suffer. Ini joyful of life menghubungkan dengan suffer kah? Enggak, mister. Beda. Oh, beda. Kayak yang sweetest moment-nya itu merujuk ke joyful life. Sama yang nightmare itu merujuk ke kata suffer. Maksudnya kayak gini. Ini kan ada kata kerja bring. Ini cuma saya melihat secara grammar-nya. Ini kan bring. Nah, ini or-nya. Ini menghubungkan kata benda ini dua. Atau gimana? Atau suffer-nya ini menghubungkan ke kata kerjanya. Soalnya tadi saya lihat di kamus itu, di Cambridge, suffer itu dia kata kerja. Bukan noun. Nah, tadi saya bingung. Atau suffering? Suffering aja ya. Soalnya kan ini ada nightmare. Ada kesenangan hidup ya. Dan ada penderitaan hidup. Tapi masalahnya untuk kesenangan hidupnya masih menderita juga. Kenapa menderita? Enggak boleh pakai off di situ ya. Soalnya kenapa? Joyful itu artinya adjective ya. Dia kelas katanya adjective. Jadi harus ketemu dengan noun. Berarti bring them to a joyful life. Bukan a joyful of life. Bisa ya? A smart beautiful girl wasting time activity. Kayaknya tadi itu contoh deh mister. Oh iya, contoh deh. Oke, sorry. Ini di bawah ya? Sorry, sorry, sorry. Both sides. Nah, ini nih. Coba kamu lihat writing. Di situ kan ada kata both sides. Terus kamu taruh kata koma di situ kan. Permasalahannya ketika writing, ketika speaking, speaking-nya itu fine-fine aja. Kita bilang both sides itu kan gak ada kendalanya. Both sides night dreaming and day dreaming. Tapi ini salah. Kenapa harus salah? Karena gak ada preposisinya. Harus dipakai preposisi. Karena takutnya nanti ini subject. Atau inikah subject. Mana subjectnya di sini? Iya kan? Karena gak ada yang mengikat di sini. Nanti kalau gak ada yang mengikat both sides-nya, ya both sides juga bisa jadi subject. Dan ini pun juga bisa jadi subject. Bisa jadi subject. Terus kamu taruh koma di sini. Jadi nanti bingung. Berarti on, pakai aja ya. On both sides. Bisa ya? Supaya nanti dia ikat. Berarti nanti dia diisi oleh object of preposition. Night dreaming and day dreaming have a good and bad values. Good and bad values. Good, obviously speaking. Bad, lebih-lebih speaking lagi. Ada lagi kata, pakai Tumi. Tumi lebih-lebih lagi speaking. Soalnya hari ini challenge-nya gak liatin kamu, mister. Jadi memang pure semua. Oke, gak liat. Iya, iya, iya. Challenge-nya kalau gitu kita pakai ini aja ya. Dia dreaming create positive or negative values. Tahu kan? Kalau ini kita langsung bisa ambil aja kayak gitu. Jadi, kita pakai ini. Bisa ya? Baik, mister. Berarti jangan pakai Tumi. Pakai in my opinion aja. Lebih formal. RG brings more benefits. We can control it. And able to. Gak boleh pakai able to. Kenapa? Ini kan kalau misalnya kamu. Ini kan can udah ada. Able juga udah ada. Kayak gitu ya. Berarti able to dengan can kan sama-sama artinya. Berarti gak usah pakai. Itu. Able-nya. Kita bisa mengarah kemana? Daydreaming-nya ya? Iya. Pasti daydreaming-nya. Dipakai di belakang. Since we can control and reflect it throughout our lives. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin gimana cara kita tahu ini, mister. Kayak misalnya dadu ngubah kata itu creates. Tadi juga gift jadi perform. Itu kayak kira-kira kita gimana tahu itu kata-kata itu bisa proper. Langsung tiba-tiba muncul kayak gitu. Iya. Biasanya juga saya ketika saya review kayak gitu kan. Sebelum saya review. Itu saya udah lihat langsung. Salahnya. Oh, kayaknya salahnya disini ya. Soalnya kalau saya lihat-lihat. Kayak gitu kan di writing. Beda banget ketika saya sering baca writing kayak gitu kan dengan ketika saya langsung mendengarkan speaking itu beda banget. Vocabulary yang dipakai. Terus pertanyaannya gimana tiba-tiba kita bisa memikirkan, oh iya creates kayak gitu ya. Oh iya kita pakai positif kayaknya. Itu mungkin keseringan yang pertama ya. Yang pertama adalah keseringan praktis kayak seperti ini ya. Supaya nanti ketika kita lebih banyak praktis writing, otomatis kata-kata di speakingnya itu kita bisa batasi. Karena ketika kita lebih banyak mengarah ke speaking pada saat kita belajar kayak gitu kan. Pasti nanti kata-kata speaking kita ini semua hamburkan di writingnya kayak gitu. Jadi itu nanti kurang efektif aja. Karena kenapa aimnya untuk writing ya memang kita kan dikasih waktu untuk berpikir kayak gitu kan. Kalau writing berarti kita juga harus kasih gimana kualitas writingnya itu bagus. Nggak sama dengan aimnya speaking, aimnya speaking itu pokoknya lancar kayak gitu. Memang kita diberikan waktu untuk berpikir. Tapi berpikirnya itu tidak selama dengan writing kayak gitu ya. Apalagi kalau di writing IELTS itu waktu yang diberikan 30 menit ya. Kayak gitu. Dan lumayan lama. Tapi Mr. taunya kata itu bisa proper gitu dipakai gitu. Kira-kira gimana? Oh, untuk kata propernya. Itu lebih banyak pertama lebih banyak baca. Yang pertama lebih banyak baca untuk penyusunannya. Saya juga pun belajar di kata-kata yang misalnya post-athread kemarin kayak gitu. Itu saya belajar dari diskusi-diskusi politik. Politik langsung orang-orang yang ada diskusi politik atau debate. Itu biasanya debate paling bagus tuh. Yang debate internasional yang mereka langsung kata-kata politik yang semua mereka lemparkan kayak gitu. Jadi saya searching, oh ternyata ini artinya kayak gitu. Jadi lebih banyak baca artikel yang langsung kena. Artikel yang bisa dibaca, banyak banget sih. Bisa BBC News atau apa. Coba lihat-lihat di situ deh. Kalau misalnya udah dibaca, coba dicari artinya. Terus untuk pemasangan katanya kira-kira yang cocok yang mana. Cari aja di Cambridge kayak gitu kan. Kalau misalnya udah cari di Cambridge, belum terlalu puas dengan hasilnya, kan bisa dicari misalnya penggunaan kata bla bla bla. Itu biasanya langsung banyak yang dibawa, yang kasih referens, artikel. Ada biasa yang diskusikan kata-kata ini kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang baris kedua, in contrary, daydreaming also has. Has itu, saya mau nanya, itu dia verb memiliki? Iya. Bukan have ya? Iya. Perbedaan has dengan have. Ada yang tahu ya. Have versus has. Kalau have itu untuk subjek ayude, dewi. Atau lebih daripada satu subjeknya. Misalnya, Misalnya tadi, Narita ya. Namanya Narita ya? Dewi. Iya. Oh, Dewi, Dewi. Maaf, maaf. Namanya Dewi. Misalnya Dewi dengan Surya. Berarti kalau Dewi dengan Surya, harus tetap pakai have. Nah, untuk has-nya itu adalah semua daun yang si singular ya. Misalnya, she, he, it, atau Dewi aja kayak gitu. Justru tadi daydreaming di sini kan singular. Jadi dia pakai has di situ. Oh, maksudnya itu kan ini konteksnya kalau ini to be ya. Tapi kalau emang verb memiliki bukan satu kata doang namanya have. Iya. Bukan satu kata doang. Dua kata. Itu tergantung lagi dari subjeknya. Kalau subjeknya singular ya pakai has. Nggak boleh pakai have ya. Dikian saya kalau verb untuk memiliki ya have aja gitu. Karena untuk perbedaan subjek itu dikian saya cuma to be doang. Bukan cuma to be doang. Bukan, bukan. Fub pun juga itu berlaku. Kalau misalnya daydreaming. Misalnya gift. Itu kan nggak boleh pakai gift ya. Harus pakai S. Karena kan daydreaming-nya itu singular. Berarti kita harus pakai tambahan S sama aja dengan tadi have. Soalnya kan kita nggak boleh bilang kayak gini. Have us. Kayak gitu kan. Mau ditambahkan S-nya. Berarti kita ada alternatifnya langsung S aja. Setelah N itu boleh langsung verb ya, Mr. Gah. N plus subjek plus verb. Tanpa subjek ke berapa ya? Hah? Tanpa subjek. Jadi setelah N itu langsung verb. Iya, iya. Oh iya. Ini salah. Untung diingatkan ya. Nggak boleh pakai standing di sini ya. N spend. Ini kan menghubungkan ya. Ini ada kata has menghubungkan. N spend. Iya, bisa ya? Supaya. Thank you, thank you, thank you. Mengingatkan ya. Saya kurang teliti tadi yang di sini. Berarti ini verb satu. Berarti sini juga pakai spend ya. Spend for a few minutes. Udah setelah. Tanpa subjek nggak apa-apa. Jadi N langsung verb langsung. Iya, boleh, 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 boleh. Misalnya contoh yang lain adalah I study I study and bla 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 I study and misalnya I study English kayak gitu kan and cook misalnya later kayak gitu ya. Bisa ya? Berarti study di sini dengan cook sama. Bisa kok. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada di sini juga nggak ada punyanya ya. Yang di atas. Yang Nirwana dengan Rizka. Belum ada ya? Eh, Rizka kan udah tadi. Sorry. Yang Selvina. Iya, kalau nggak ada mungkin minggu depan kita bisa lanjutkan untuk bahas daya writing-nya mereka yang ini ya. Soalnya kalau kita mau lanjutkan nggak ada juga orangnya di sini. Ya? Gimana? Gimana Mr. Surya? Saya tanya dulu ke Mr. Surya ini. Iya, Mr. Kenapa? Kita mau lanjutkan aja nih atau stop di sini aja. Soalnya juga waktunya udah habis ya. Udah 10.17. 10.17 ya? Bebas Mr. saya balik ke Mr. Nggak ada Mr. Eddy soalnya di sini. Hah? Mr. Surya ini udah keluar ya? Hah? Nggak ada masuk tadi kayak Mr. Eddy. Mr. Eddy langsung dia jadikan saya sebagai host. Oh. Iya. Soalnya tadi Kenapa? Nanya dong. Iya, iya. Ada rekomendasi kamus yang kayak punya Mr. Buka tadi nggak itu? Itu langsung aku pakai kamus Cambridge aja. Biasanya kalau aku udah bingung juga untuk koreksi kayak gitu kan aku biasanya pakai pengetahuan aku sendiri aja sih. Dan untuk memastikan aku biasanya langsung klik lagi. Jadi ada dua ada dua kamus saya pakai. Kamus Cambridge yang tadi dengan kamus pemikiran diri sendiri. Dengan disertai pendukung-pendukung. Kayak gitu. Pakai kamus Cambridge aja yang ini. Mr. mau nanya dong yang tadi ngilangin mempersingkat kata untuk menghilangkan subjek dan konektor dan to be ya. Iya. Itu istilahnya apa ya? Terus kondisi seperti apa? Kondisi seperti apa kalau kita harus kayak gitu? Soalnya kan ada orang yang mungkin mau nggak pakai itu nggak mau menyingkat jadi sesuai aturan kan ada konektor, ada subjek, ada to be gitu. Nah kalau misalnya untuk penyingkatan kayak gitu kan di writing kan itu kita diuji juga adalah variasi kalimatnya kayak gitu kan berarti kalau di writing itu kita nggak boleh monoton kalimatnya monoton dalam arti subjek verb subjek verb subjek verb nah justru itu kita di harapkan variasi of sentence itu ada yang tadi hedging kayak gitu kan untuk yang tadi ada pola if-clause semisalnya juga ada pola sentence apa ya complex sentence kayak gitu kan berarti complex itu udah mengarah ke penyingkatan kayak gitu jadi lebih banyak versi kalimat yang ada di writingnya itu lebih mantap lagi kelihatan kayak gitu jadi lebih berbobot writingnya kalau misalnya cuma apa ya subjek verb subjek verb ada konektor nggak ada penyingkatan sama sekali itu masih standar banget masih basic banget writingnya kayak gitu nah kondisi untuk apa ya menyingkat-nyingkat kayak gitu itu memang ada rumusnya sendiri sih untuk menyingkat misalnya tadi yang pakai while atau when kayak gitu kan itu kondisinya kalau secara grammar ya pelakunya harus dua-duanya ini sama berarti ada dua kalimat dan subjek ini harus sama-sama mirip subjek misalnya nggak boleh misalnya Miss Dewi dengan Mr. Surya itu nggak boleh karena kan itu udah berbeda kan berbeda subjek berarti kita nggak boleh singkat tapi kalau sama aja namanya yang mau diulangi lagi bahwa yaudah kita bisa singkat kayak disitu nah terus mana yang lebih tinggi skornya obviously yang paling tinggi skornya ya yang banyak variety of sentence-nya kayak gitu itu nama nama padanya apa Mister? ini setelahnya coba cari ya semua kalian adverbial clause sama juga reduction reduction of adverbial clause nanti kalian belajar itu dengan ini tadi adjective clause ya adjective clause itu sama aja reduction-nya pengurangannya atau omitting kayak gitu ya adjective clause atau relative clause coba nanti dibuka itu ada lengkap banget nanti bisa dilihat contoh-contohnya juga kayaknya kayak gimana masih banyak Mister iya sama-sama ada lagi yang mau bertanya? yuk belum ada oh iya untuk minggu depan kalau bisa dipercepat ya writing-nya ya supaya banyak juga feedback-nya kayak tadi kan saya bisa berpikir banyak juga untuk ganti kata-kata seperti itu misalnya tadi yang kayak gini kan those who dream perform saya tuh kadang mikir gini ini bisa gak dipakai katanya atau ini tadi pake kata indicates contribute itu kan saya juga belajar dari Mister tuh yang sering pake indicates dan contribute kayak bisa ya ternyata kayak gini perform ini awal-awalnya kan mikir ya kalau perform kita ditunjukkan atau menunjuk menampilkan jadi kayak gini jangan-jangan berpikir ke bahasa indonesianya tapi berpikir bahasa inggrisnya karena kita yang mau presentasikan lightingnya ini bukan ke orang Indonesia tapi orang yang di sana pasti mereka paham kayak tadi tuh yang meet meet the demand masa menemui menemui ini menemui meet itu artinya memenuhi memenuhi ya dan ini saya harapkan kalian nanti pake kalau misalnya bertemu dengan kata demand kayak gitu kan berarti bisa sama dengan fulfill ya Mister iya tapi fulfill itu di bawah lagi meet itu udah di atas saya lihat kan ya untuk pemakaian kata meet coba kita cek disini meet kalau dia ketemu dengan kata request atau needs kayak gitu ya ini kan artinya to see berarti dia artinya menemui kayak gitu kan berarti dia A1 masih lower kayak gitu kita lihat itu come together berarti bertemu tetap nah kalau ini dia udah masuk ke satisfy atau memenuhi atau achieve nah ini nih meet our needs requirements kayak gitu kan agree to sign are made conditions deadline meet our deadline kayak gitu nah ini kan C1 dia dapetnya kalau C1 sama dengan speaking IELTS speaking IELTS itu dia sebenarnya pake kata-kata yang biasa membingungkan tapi emang cocok pemakaiannya saya sering dengar kata sering dengar kata meet the requirements kayak gitu kan berarti memenuhi persyaratannya kayak gitu dapat gak saya perform nah perform itu banyak saya suka suka pake kata perform tapi saya harus hati-hati juga ini kira-kira masuk gak ya perform kayak gitu soalnya saya kalau bisa menghindari penggunaan kata make ini yang paling banyak nih yang speaking banget itu make think kayak gitu ya terus apalagi has have good itu paling bad itu paling speaking banget have good bad kayak yang tadi kayak gitu nah kalau misalnya bad pake poor atau negative misalnya bad result bisa diganti dengan poor result kayak gitu ya bukan pake bad lagi tapi poor results ada yang bertanya lagi untuk kelancarannya gimana sih ini yaudah banyak-banyak praktis aja kayak gitu kan lihat dipahami kalau misalnya oh writing ini masuknya untuk kata-kata seperti ini kayak gitu kan berarti masuknya kalimat seperti ini konteks seperti ini kita bisa pake vocabulary seperti ini supaya nanti tidak kewalahan lagi kayak gitu karena kenapa gak apa-apa kalau misalnya kalian sekarang mungkin masih susah-susahnya kayak gitu kan banyak-banyak banyak topik yang berbeda-beda kayak gitu kan gak sama-sama topiknya gak sama pokoknya berbeda terus tapi kan nanti kalau misalnya tes udah tes wah aku pernah dapet nih tentang daydreaming kayak gitu kan nah aku bisa copy banyak itunya apa itu vocabulary-nya jadi ya bersusah-susah dahulu lah tapi untuk tugas kayak gini yang tiap minggu itu polanya ikutin yang diajarin di les atau opini smart opini aja ya jadi kan kalau di aturan yang nulis waiting aisles kan ada pembuka ada contoh ada penutup alasan ya alasan kenapa mister eddy ya percayakan saya buat ini nih semua kayak gitu kan pertama memang kita harus semuanya peserta harus diajari dulu diajari gimana grammar-nya yang bagus kayak gitu ya karena biasanya kalau setahu saya mister eddy tuh dia lebih ini udah udah stop ya kita stop dulu ini ya sambil kita bicara-bicara ya kita stop dulu iCloud-nya record-nya record-nya soalnya nanti kita didengar nanti salah ini gimana caranya stop share dulu a a